46 nakes dan nonakes di rumah sakit umum daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat terpapar COVID-19 Tiga diantaranya dirawat di rumah sakit umum setempat 46 nakes dan nonakes yang terpapar COVID-19 terdiri dari 5 orang dokter Perawat 11 orang dan bidan 5 orang, nakes lainnya 15 orang dan nonakes 10 orang Karena bergejala, tiga orang nakes dirawat di rumah sakit umum daerah setempat Sedangkan 43 orang lainnya melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing Sabtu siang, Humas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun Sri Purweni mengatakan Dalam 6 hari terakhir di Kota Waringin Barat, ada penambahan 291 pasien COVID-19 Diduga karena banyaknya penambahan pasien COVID-19 membuat tenaga tim medis terkuras Dan itu menjadi salah satu penyebab banyaknya para nakes dan nonakes terpapar COVID-19 Seri menambahkan mengantisipasi agar rumah sakit tidak kolaps dalam penanganan pasien COVID-19 Para pejabat rumah sakit yang memiliki dasar ilmu kesehatan Akan diturunkan untuk mendukung tenaga kesehatan lainnya Yang terpapar adalah 46 orang, yang bisa mandi rumah 43 orang, selanjutnya yang dirawat ada 3 Berarti kalau memang sudah yang dirawat itu berarti memang sudah sedikit agak parah Kita harus dirawat Terkait dengan itu, apakah mengganggu pelayanan? Iya, pasti mengganggu pelayanan Ini pun karena peningkatan jumlah pasien COVID-19 sekarang lagi meningkat Bahkan kita akan siap membuka satu ruangan meranti Akan dibuka lagi untuk pasien COVID-19 Jadi karena jumlah pasiennya di UGD itu yang menunggu sekitar 27 orang Dan mungkin kemungkinan besar besok hari minggu akan segera dibuka Untuk ruangan isolasi COVID-19 Kalau semakin banyak peningkatan dari kasus COVID ini Bisa collab nggak rumah sakitnya? Bisa jadi Bahkan tadi kita sudah rapat Dia merasa dari itu sudah mengumumkan Kalau memang crowded Mungkin kami pun pejabat yang ada di atas Di manajemen yang memang basicnya dari kesehatan Harus turun ke lapangan Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah Per 10 Juli mencatat Kabupaten Kota Waringin Barat menjadi daerah kedua Pasien terbanyak COVID-19 di Kalimantan Tengah Dengan 4.799 pasien 549 diantaranya masih dirawat Dan 112 orang meninggal dunia Ririn Binti melaporkan dari Pangkalan Bun Kota Waringin Barat